Kembali lagi di review suka-suka upload seingatnya Sekarang kita akan bicara soal strap Ini ada 5 Pertama kita ke alasannya Kenapa sih harus beda-beda strap Mungkin alasan yang paling kuat adalah Manusia itu cepat bosan Selalu ingin mencari yang baru Selalu ingin bereksplorasi Ya kalau duitnya ada ya bisa beli jam lagi Tapi kalau duitnya terbatas Paling dekat, paling murah Kita bisa coba eksplorasi dengan strap Di sini kita ada 5 model strap Ada dari karet, dari kulit Dari stainless steel, milanese mesh Ada yang bereset original sama ada nylon Apa saja keuntungan dan kerugian dari masing-masing strap ini Kita akan cek sesaat lagi Sekarang kita akan cek yang dari karet, dari rubber Yang ini dibeli dari toko online Ini adalah strap aftermarket Yang bisa kita lihat ada stamp seiko Tapi seiko abal-abal Dan ini modelnya folding class Ini cuma di stamp Ada double security Jadi kita dilipat Berkunci Dan kita tutup Strap ini Aslinya lebih panjang Ada lebih banyak titik-titiknya di sini Untuk menge-set jarak Ini jarak Diameternya Dan kemudian di sini juga ada Aslinya ini lebih panjang Ada sekitar 5 kalau nggak salah Keuntungan dari strap ini adalah Yang pasti adalah dia tahan air Dan dia ringan Anti-baret Serta dia kuat Sementara untuk kerugian dari strap ini Ini dia non-reversible Jadi sekali kita sudah potong dari sisi Dari sisi Pinnya di sini Maka itu tidak bisa dikembalikan lagi Jadi harus Harus hati-hati ketika memotongnya Harus pikir matang-matang Beberapa sih size yang mau dipakai Untuk strap ini Kemudian yang kedua ada Leather atau kulit Strap leather ini Beli dari toko online juga Kalau nggak salah Keuntungan dari strap Yang leather ini adalah Dia ringan Sama seperti rubber Tapi Keuntungan dari rubber Adalah kelemahan dari Leather ini yang kulit Ini ngakunya kulit Genuine Tapi saya kurang nggak tahu Sepertinya nggak Karena ini sudah pecah-pecah ya Dan Untuk yang mau tahu Kulit itu genuine asli Apa tidak Bisa dicium Bila masih bisa Bila memang tercium Bau kulit Maka memang Itu adalah kulit asli Ini dia warnanya hitam Tapi di bagian dalam Warnanya Krim Keuntungan dari rubber Adalah kelemahan dari leather Dimana Strap ini Tidak tahan air Dan juga sudah Bila Kena suhu panas Atau suhu dingin Maka dia rapuh Bukan retak-retak Seperti ini Dan Terkelupas Style dari Strap leather ini Biasanya formal Atau elegan Yang cocok untuk Dipakai untuk Ke acara resmi Atau ke kantor Sekalipun Yang ketiga Kita ada Milani's mesh Milani's mesh ini Mirip Seperti Shark mesh Seperti di gambar ini Dari strap coat Dimana Milani's ini Lebih halus Lebih kecil Ketimbang Shark mesh Yang besar-besar itu Keuntungan dari Strap ini Adalah Dia tahan air Karena dia Dari stainless steel Ringan Cukup ringan Ketimbang yang Strap original Tahan baret Kuat Dan dapat Disesuaikan Perbedaan Dari Milani's mesh Dengan shark mesh Adalah Kemampuan Untuk Di adjust Jadi Bila pengguna Dari Strap ini Ada orang Dengan Pergerangan Tangan Yang lebih Lebar Lebih besar Maka Ini bisa Di adjust Dengan Mencungkil Bagian Dalam Sini Seperti ini Terangkat 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 Ini bisa kita geser Maju Mundur Sesuai keinginan Begitu Ini Ini dari sini Bisa kita Lakukan Lakukan Ini sebagai Base Untuk Titik ini Poin ini Kita tutup lagi Seperti itu Selanjutnya Untuk cara pasangnya Karena ini Dada double hook Double hook Dia masuk Sini Satin ke WP yang bawah Satu Terus Dia tutup Yang atas Seperti itu Kekurangan Dari strap Ini Sayangnya Tidak cocok Dengan Semua orang Style-nya Yang cukup Antara Elegan Dan Elegan Atau formal Membuat Sejumlah orang Berpikir Ini Tidak cocok Dengan Saya Tapi Pada umumnya Style Dari Milani Smash Ini Bisa Untuk Dipakai Acara Formal Ataupun Casual Yang Keempat Adalah Bracelet Original Jadi Yang ini Yang Original Seperti Kita Lihat Sudah Ada Barat Barat Di Tengahnya Karena Pemakaian Ini Yang Membuat Saya Tidak Begitu Suka Dengan Bracelet Original Dimana Tengahnya Ini adalah Polish Menggilap Sehingga Rawan Sekali Untuk Menjadi Barat Dan Juga Itu Itu Kerugian Kerugian Dari Bracelet Ori Ini adalah Berat Berat Dari Bracelet Ini Mungkin Hampir Sama Dengan Si Jam Jadi Dengan Mengganti Bracelet Yang Original Ke Bracelet Yang Aftermarket Ini Membuat Bobat Dari Jam Ini Menjadi Lebih Terasa Lebih Ringan Keuntungan Dari Bracelet Original Adalah Tahan Air Dan Kuat Yang Terakhir Adalah Nylon Nylon Ato Nato Ini Adalah Strap Dari Kain Yang Ringan Dan Mudah Disesuaikan Strap Strap Sudah Ada Lubang Lubang Seperti Ini Kita Lihat Kita Lihat Disini Ada Lubang Lubang Dan Bisa Disesuaikan Untuk Berbagai Ukuran Pergelangan Tangan Keuntungan Dari Strap Nylon Ini Dia Bisa Di Adjust Sesuai Dengan Pergelangan Tangan Dan Dia Sangat Ringan Sangat Ringan Terbuat Dari Kain Nah Soal Kekurangannya Strap Ini Kurang Tahan Air Mirip Seperti Kulit Strap Ini Kurang Tahan Air Ya Memang Kain Dia Bisa Kering Tapi Kering Dia Akan Lampih Lama Dan Sangat Tidak Disarankan Bila Strap Ini Lebih Basah Ini Akan Berbau Tidak Sedap Kemudian Strap Ini Tidak Tahan Tidak Cocok Untuk Semua Ukuran Pergelangan Tangan Karena Jumlah Dot Ini Yang Yang Di Emboss Terbatas Sampai Sini Ini Yang Saya Pakai Ternyata Harus Lebih Kecil Lagi Jadi Berudul Jadi Saya Harus Buat Lubang Baru Terus Kemudian Kekurangan Lainnya Ini Tidak Tahan Banting Bila Bila Sering Dimasukkan Ke Loop Di Sini Dia Akan Terbentuk Kain Kain Yang Rampal Seperti Ini Kain Yang Kusut Untuk Untuk Style Dari Strap Ini Dia Lebih Ke Style Yang Casual Jadi Gimana Sudah Jelas Mau Pilih Strap Yang Mana